Halo guys ketemu lagi dengan kairan supali kali ini mengajari cara menggambar atau melukis ikan Kali ini kairan menggunakan cat air ya cat air pertama kita membuat bagian matanya dulu seperti ini Oh ya sebelumnya jangan lupa like comment and subscribe channel kairan supali agar selalu kairan semangat untuk berkarya dan setiap hari membagikan videonya ya lanjut lagi sama kita membuat mata yang penting kalau melukis hewan animal itu fokus mata paling penting terus bagian matanya sudah sudah selesai lanjut kita membuat bagian badan yang sebelum itu disini harus ada warna merah dulu ini ini kairan jananya ikan koi nya bisa dikasih warna merah biar identik sama ikan koi ya eh kok koi apa namanya koki maaf 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 dan koki rencananya nih kalau koi baru sudah membuat video ada yang 3d ada yang menggunakan bahkan ada yang melukis hitam koi di atas koran terlebih itu sudah tak pergi kan kemarin ini warna merahnya kita buat seperti ini ada bagian-bagian tertentu yang tidak diwarnai kenapa demikian karena nanti ada lighting atau pencahayaan agar menimbulkan volume atau isi disitu kalau yang lain tutup sebenarnya tidak sulit ya untuk penggunaan catah air ini yang penting kita paham sama yang namanya menggradasi warna sama memahami tekstur kertas atau media yang kita gunakan sama pemahaman cat air atau sifatnya cati bahagia yang dibentuk-betulkan kalau masalah teknik semua dasarnya harus bisa kalau tidak ya seperti orang menggambar asal-asal malah nanti kalau untuk pemula melukis menggunakan cat air ini baik sedikit pasti mengalami semua mengalami kesulitan apalagi untuk pemula sifatnya cat air ini soft atau transparan ya kalau tempatnya cat air ini kalau sesuai selera sebenarnya tidak ada setahun harus seperti ini harus seperti itu enggak ada sesuai selera aja yang keairan gunakan ini cat air yang instant kering jadi kita cuma tinggal membasai jadi sudah jadi ini enggak menggunakan cat air yang cair ya seperti biasa yang kalian pakai itu menggunakan cat air kalau mereknya merek apa namanya expression kalau bentuk cat airnya seperti ini loh jadi seperti alat makeup ya kalau seperti ini ini tinggal ngasih air dibasai sama air dituangkan sudah jadi loh seperti ini melukis itu sulit enggak sih kalau emang bener-bener pengen bisa ya bagi bagi keairan melukis itu gampang sekali yang penting ada niatan untuk belajar konsisten konsisten istiqomak ya kontinu terus yang paling penting adalah totalitas ini ini itu aja sih untuk apa tahapan atau apa namanya sikap atau sifat yang kita harus punya yang melukis pengen bisa sehari besok sudah bosan enggak usah belajar melukis apa-apa kalau sudah total enggak nanggung itu enak kalau sudah kenal yang namanya nanggung mau gini sudah bosan sudah bosan itu sudah jadi apa-apa kalau sudah nanggung itu sebanyak nyaman coba pakai garam apa namanya kayak sayur enggak sedap tidak ke selatan tidak ke barat ya nanggung tidak enak lah nah seperti ini tinggal ngasih bagian yang terang ya kenapa keairan menggunakan bagian yang gelap dulu atau warna yang gelap dulu biar saat di blending itu kita pas sesuai dengan yang kita inginkan di komposisi warnanya juga itu enak kalau yang bagian gelap dulu tapi sesuai selera sih kalau masalah teknik seperti ini sesuai kebutuhan masih saya cekan seperti itu kebutuhan pengen gelap berarti ya tinggal nambah tinggal nambah gitu ini ini kuasnya rusak ini ada apa sepuluh bulu bulu yang lepas lalu lah menggunakan apa namanya kuas yang biasa yang murah ya kalau untuk cat air kuas yang digunakan itu menggunakan kuas bulu halus kalau sekeliru ya biasanya kalian beli kuas kuas lukis nggak tahu namanya pokoknya beli kuas lukis fungsinya untuk melukis cat air kalian beli yang kasar ya nggak bisa dipakai ya bisa tapi harus ekstra hati-hati takutnya kena kertas di blending di blending terus menerus bolong kertasnya emang lukisnya sebagus kertasnya bolong itu ya jadi kalau beli kuas cari yang bulu halus itu penggunanya juga apa enak ya bisa nurutlah dengan kita seperti itu jilai kalau yang kuas apa kasar itu nggak tahu yang kaku itu kalau kairan gunakan biasanya untuk mural melukis di dinding kalau untuk melukis di kanvas atau melukis di kertas seperti ini terus seperti apa kuas bulu halus kalau tidak gitu rusak emang emang karyanya karyanya sudah bagus sepertinya bolong lebih kurang belum ya seperti ini tinggal ngasih warnanya yang cerah yang cerah yang cerah seperti ini kita lebih lebihkan ekornya ya biar lebih lihat yang lebih panatural ini kalau di sikit dulu mungkin jadinya beda dengan yang ini sesuai selera mau skep dulu kek mau langsung ke sesuai kebutuhan saya kalau pengen detail bagus keren mantap tuh harus saya dulu bagian-bagian betul biar bentuknya tidak over keluar kalau membuat lukisan yang ekspresif musket sih kata ya seperti ini langsung cerah jadi deh seperti ini juga kalian apa menggunakan cat air yang besar maksudnya yang kayak ada tepat ada tutorialnya itu yang cahit lebih bagus tapi sesuai selera sih punya kembali lagi selera kok pengen sering melukis outdoor di luarannya yang terlalu ribet terus terlalu ribet karena kita harus air simpel cepet ya bisa kebutuhan harus kamu harus beli kuas seperti apa namanya cat seperti ini harus bagus yang biasa-biasa aja boleh ya kalau itu belajar ya nggak usah terlalu maksa karena nggak ada yang namanya seni paksaan itu nggak ada harus seperti ini mbak media apa aja kalau kita bisa mengeksplor bisa menggali wah jadinya istimewa nanti kita mainan warna sederhana sederhana dulu nanti kedepannya kita buat pernah yang lebih ekspresif lebih ini terlalu aman terlalu putih kairan pasti warna putih dicampur sama warna pun sedikit jadinya warna seperti ini misalnya merahnya kurang ya ditambah bagian sini kurang gelap ditambah gelap sudah menurut dini in in selamat menikmati 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 padahal selamat menikmati bagasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati